Tepika bulan Juli 2018, prak-perakan memeres proyek strategis nasional pembangkit listrik tenaga air Jatigede, kakaran nincak tilupuluh tilupersen, panguangunan nana ngawang kunyien hadres tunel, powerhouse turta telres tunel. Tepika tengah bulan Juli 2018, prak-perakan memeres panguangunan PLTA Jatigede di kecamatan Jatigede, turta Tomo Sumedang, ngahonta tilupuluh tilu koma tujuh puluh hiji persen. Eta cangkingan teh ngawang kunyur prak-perakan megawe jalan akses, terowongan tekan atau hidres tunel, tengki pendatar cahai atau surjeteng, pipa pesat, gedung pembangkit atau powerhouse, katu terowongan pamicinan. Panjang terowongan Tisi Tujati Gede tepika pamicinan tekurang ti dua kilometer. Eta pembangkit listri kelawan output poltas Red Anugedena 150 kilopolte bakal disalurkan ke Gardu Induk Sunyaragi, Cirebon, Turta, Ranca Eke. Yang berjalan apa saja yang berjalan? Berjalan jadi sebetulnya kita ada secara pekerjaan utama itu ada tiga, ada pekerjaan tunneling, pengalian terowongan, yang kedua ada pekerjaan di powerhouse, yang ketiga ada pekerjaan bendungan. Kontrol hidres itu mengalirkan dari bendungan Jati Gede sampai dengan penstock, nanti dilanjutkan penstock sepanjang 750 meter ke powerhouse. Setelah dari powerhouse, air itu akan dialirkan kembali ke sungai lewat tail risk. Nah itu terowongan terakhir dari PLTA Jati Gede. Progres keseluruhan itu berapa persen? Keseluruhan secara total 33,71 persen. Terowongan nilai kontrak 82,50 genep dolar Amerika, etap pengawanan PLTA Jati Gede di jadwal kentering sebulan Oktober 2018. Diki Darusman, Bandung TV